Pemirsa sementara itu proyek pembangunan jembatan HKSN yang tersendat akibat kekurangan anggaran ternyata tidak diketahui penjabat wali kota Banjarmasin. Fidayan memastikan akan memanggil dinas PUPR agar persoalan tersebut tidak berlarut dan bisa segera digunakan masyarakat. Jembatan HKSN yang menghubungkan Pangeran Banjarmasin Utara dan Kuwin Cerucuk Banjarmasin Barat hingga kini belum rampung pengerjaannya. Lantaran anggaran untuk membangun jembatan tidak mencukupi. Dinas PUPR selaku pemilik proyek hanya menyiapkan dana 27 miliar rupiah sedangkan total biaya penyelesaian menghabiskan uang daerah sebanyak 50 miliar lebih. Terhentinya pembangunan jembatan ternyata tidak dilaporkan instansi terkait kepada pejabat wali kota Banjarmasin Ahmad Fidayen. Persoalan ini baru didengar saat mengikuti rapat paripurna pengesahan laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota tahun anggaran 2020 pekan kemarin. Fidayen menyampaikan akan segera memanggil dinas terkait untuk membahas percepatan pembangunan agar dapat segera dinikmati masyarakat. Dan kita yakini satu hal, apa yang disampaikan tadi adalah hal dalam rangka untuk menuju Kota Banjarmasin ke arah yang lebih baik. Pembangunan jembatan HKSN di masa kepemimpinan Ibnu Sina tersebut terkesan dipaksakan. Pasalnya sejumlah lahan milik warga yang masuk area pembangunan hingga kini belum diganti rugi oleh pemerintah. Dan hal itu jadi penghambat pengerjaan oleh pihak kontraktor. Dari Banjarmasin, Soehardian, Ainus melaporkan.